Intro Sobat people Kali ini aku akan masak Salah satu menu yang enak banget Menunya Pindang Patin Palembang Kas Wong kita-gito gilo Eh Salah Wong kita-gito galo Jadi bahan-bahannya Nanas Dan aku pakai bumbu Bawang merah Bawang putih Lengkuas Jahir sedikit Daun jeruk Daun salam Dan Serai Akan kita olah menjadi Bumbu Pindang Patin Palembang Yang gurih banget Pindang Patin Palembang Kira-kira pakai apa Pastinya Pastinya Pakai Patin Alias Hiu air tawar Teman-teman Dan tetap Kita masak Menggunakan Piranti ini Panci ajaib Noni Belanda Jadi Ini panci Kesayangan aku Di rumah Karena apa Ini panci debus Anti lecet Anti gores Jadi kita ngaduk itu Nggak takut-takut Dan sombong Selalu pakai Gini Gak pernah pakai Yang kayu Karena Anti Gore Guys Jadi Terbuat dari Bahan-bahan Yang Kuat Sekarang Aku mau masak Dengan Panci ajaib Sekarang Aku masukkan Minyak Goreng Saatnya Aku masukkan Bumbu-bumbunya Kita tumis Hingga Wangi Dan Daun salam Aku masukkan Dan Serai Katanya Kalau mau pakai Serai ini Harus Dipukul-pukul Cantik Dan Saatnya Kita masukkan Air Dan Aku tambahkan Sedikit Asam Sekarang Kita Iris Iris cabai Agar Ada Sensasi Segar-segarnya Gimana Gitu Cabainya Aku Sengaja Iris Gak Halus Sengaja Diiris Besar-besar Biar Wujudnya Itu Tetap Kelihatan Dan Cantik Sekarang Aku Masukkan Juga Sedikit Tomat Oke Satu lagi Dan Sekarang Aku Masukkan Dan Sekarang Saatnya Aku Masukkan Ikan Patin Ini Salah satu Menu Kesukaan Panji Petualang Enak Jadi Panji Suka Selalu Aku Masukkan Bindang Patin Tiap Di Black House Tidak Pernah Bosan Dengan Menu Yang Satu Ini Boleh Dan Sekarang Kita Eksekusi Mana Sini N Bindang Bindang Kino Bindang Bindang Masukkan Dip Bindang 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 Kino Bindang Bindang waduh lompat dia boy kekecilan tuh tatakannya jadi harus diulang beberapa kali Oke sekarang kita masukin dan kita tambahkan sedikit cabai lagi Wah cantik sekali teman-teman jadi aku tambahkan bawang goreng jadi bawang goreng jika dimasukin direbus seperti ini itu akan menciptakan aroma yang jauh lebih wangi dibanding bawang merah kita masukin oke nah sekarang ini aromanya udah kecium wangi banget sekarang kita masih nunggu hingga airnya sedikit masak lagi dan aku mau tambahin sedikit garam sebenarnya ini udah mateng cuman kita masih menunggu hingga bumbunya itu meresap semua hingga ke daging jadi sampai dalam banget tulangnya pun berasa bumbu ntar yuk kita tunggu nanti kita icip-icip gimana penampakannya dan rasanya ikuti terus ya kita hidangkan dan icip-icip yuk aku udah nggak sabar dan kita tambahkan bawang goreng sebagai garnis dan penyedap selamat menikmati selamat menikmati sobat people udah tersaji di meja saatnya kita makan sekarang kita cicip sobatnya mana rasanya hmm segar banget mantap buat kalian cobain resep ini di rumah dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan komen berlioz kriswandi channel agar aku makin semangat bikin video-video menarik untuk kalian see you next video bye bye aku makan dulu bye